Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 3051, Jiayuan I melihat botol porselen biru ke abu-abuan di depannya, dengan sedikit kelegaan di matanya. Dia bisa merasakan ketulusan hati Gadre. Kamu serius? Ini hanya tubuhku. Aku sendiri yang mengetahuinya. Patua, Patua, sebaiknya kau minum obat ini kembali. Jangan sia-siakan untukku. Saat dia berbicara, ekspresinya perlahan memudar. Orang kuat yang dulunya begitu bersemangat dan ambisius sebagai seorang master kini begitu tak berdaya sehingga ia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan menunggu kematian. Ini mungkin sebuah ironi, dan meskipun dia mengetahui tindakan rahasia beberapa ahli warisnya, dia tidak menghentikan mereka. Dia hanyalah seekor singa yang sedang sekarat, bukankah itu sebabnya dia sampai di sini sebelumnya? Keluarga kerajaan hanya memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kerabat. Ini adalah takdir. Wajah Gadre berubah cemas ketika dia mengangkat botol porselen dan menjelaskan dengan cemas, ayah, dengarkan aku. Saya secara khusus meminta ahli pengobatan Tiongkok yang baru dipromosikan untuk menyempurnakan ini, khusus untuk digunakan pada tubuh ayah saya. Setelah mendengar ini, setelah berbicara, Jiayuan Yi mengangkat tangannya sedikit untuk menyela kata-kata pangeran ke-6, dengan sentuhan kemarahan muncul di pipinya yang lelah. Sein medis Tiongkok Lin Mo, Anda bilang obat ini dibuat olehnya. Dia juga memiliki pangsa pasar Yeman Kau dan menggunakannya untuk menghasilkan uang secara gila-gilaan. Sekarang jalur keuntungan besar ini diblokir oleh Lin Mo dan bahkan diambang kehancuran. Tentu saja tidak mungkin bagi Jiayuan Yi untuk menaruh dendam terhadap Lin Mo. Jiatli tahu apa yang dia katakan, Ayah, mari kita kembalikan dalam satu pukulan. Meskipun Lin Mo ini menghalangi jalan kita, kita harus mengakui bahwa orang ini memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi. Kekuatan Ye Man Chau adalah mereka bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Melihat ekspresi tertarik di wajah raja tua itu, Jiatli bertanya lagi dengan ragu-ragu. Ayah, kenapa kamu tidak mencobanya? Saat dia mengatakan ini, untuk menghilangkan kecurigaan ayahnya, di depan Kaisar Jiayuan Yi, Gadre mengambil pil seukuran kedelai dari botol porselen, lalu menelannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, turunlah. Ayah, ayah tidak perlu khawatir, obat ini tidak memiliki efek samping. Coba saja, kerajaan. Fientin tidak bisa hidup tanpa raja, dan putra serta menteri tidak bisa hidup tanpa raja. Paru pertama kalimat Jiatli mungkin murni omong kosong, tapi terlepas dari keegoisan atau perasaan sebenarnya, dia tidak ingin Jiayuan Yi meninggal. Dan saat dia mengatakan ini, mata Gadre perlahan berkaca-kaca. Jiayuan Yi memandang putra bungsunya dan tertegun sejenak. Pada saat ini, dia juga merasakan perasaan Gadre yang sebenarnya, setelah ragu-ragu beberapa saat, Jiayuan Aku menghela nafas sedikit. Lupakan saja, ayo kita coba! Wajah tersenyum Gadre muncul kembali kali ini, dan dia membawakan gelas air dengan keras. Tenggorokannya berdenyut-denyut setelah meminum obat, Jiayuan Yi mengalihkan pandangannya ke Jiadeli. Jangan khawatir sekarang, kamu terlalu jujur, mengingat hubungan kita dengan Lin Mo, bagaimana dia bisa? Saat dia mengatakan ini, wajah Jiayuan Yi tiba-tiba menoleh ke samping. Setelah ramuan itu masuk ke perutnya, kekuatan spiritual yang kuat dan kuat sepertinya meledak, mengalir deras ke anggota tubuh dan tulangnya. Kekuatan jahat di tubuhnya yang secara gila-gilaan mengikis vitalitasnya seperti seekor tikus yang melihat seekor kucing, ia mulai melarikan diri dengan gila-gilaan, terus-menerus berkumpul menuju kakinya. Pada saat ini, Gabriel dapat dengan jelas melihat energi hitam samar keluar dari tubuh raja tua itu. Dan wajah pucat Jiayuan Yi perlahan berubah menjadi kemerahan. Aliran energi spiritual yang stabil menekan kekuatan jahat Yin ke anggota tubuh bagian bawah dan kemudian perlahan-lahan berhenti, dan mulai terus-menerus memperbaiki dan memberi nutrisi pada organ dalam dan meridian yang terkikis parah. Jiayuan Yi, yang telah tersiksa oleh kekuatan jahat ini selama bertahun-tahun, akhirnya merasakan kegembiraan yang telah lama hilang, dan untuk sesaat dia tidak bisa menahan tangisnya. Menyegarkan, hahaha, menyegarkan, seperti pohon mati yang mekar di musim semi, dia merasa seperti terlahir kembali. Dan saat Jiayuan Yi melihat botol porselen itu lagi, tatapan panas di matanya membuat Jiatli berkeringat. Rasanya seperti orang yang hampir mati kelaparan tiba-tiba melihat roti yang enak dan tidak sabar. Keluarga kerajaan yang menjadi pusat badai tetap tenang di permukaan meskipun arus bawah bergejolak. Namun, dengan datangnya sebuah kabar, seluruh keluarga kerajaan menjadi gelisah. Kesehatan yang mulia Jiayuan Yi membaik. Saat itu ada yang senang, ada yang cemas, ada yang mudah tersinggung, ada yang gembira dan sebagainya. Jiayuan saya tidak terlalu memperhatikan berbagai suara dari dunia luar. Saat ini dia sedang menerima tamu penting ini. Setelah Ding Liang Zhu melihat Raja Kerajaan Wan Xiang, dia merasa sedikit terkejut. Menurut informasi yang dia dapatkan, bukankah Jiayuan Yi sudah sakit parah dan terbaring di tempat tidur? Orang di depanku sekarang terlihat begitu bersemangat dan energi, tapi telinganya masih sedikit sakit. Ding Liang Zhu dari keluarga Ding datang mengunjungi Yang Mulia Kerajaan atas nama keluarganya. Semoga Yang Mulia Hidup Selamanya. Petik 2. Dia menyelesaikan penghormatannya dengan perasaan bingung, dan beberapa pengikut di belakangnya segera membawa beberapa harta yang tak ternilai harganya. Jiayuan Yi, yang berada di atas tahta, tersenyum sepenuh hati. Tidak ada hadiah, tidak ada hadiah, keluarga Ding sangat tertarik. Adapun hadiahnya, dia bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, senyuman beberapa veteran di samping Kaisar Jiayuan Yi terlihat sangat cerah. Tentu saja, dia juga tahu tujuan sebenarnya dari keluarga Ding mengirim orang untuk berkunjung. Ini tidak lebih dari menggunakan kerja sama Ye Man Chao untuk melihat kapan dia akan mati. Keluarga Ding ada di sini dengan niat, saya baik-baik saja. Setelah beberapa kata salam, topik perlahan beralih ke tanaman merambat malam. Namun, karena kedua belah pihak memiliki kekhawatiran masing-masing, pesta tersebut tidak berlangsung lama. Setelah membahas sebagian besar hal mendasar, Ding Liang Zhu meninggalkan istana. Pergi dan tanyakan, mengapa kondisi fisik Jiayuan Yi berbeda dengan yang ditunjukkan oleh kecerdasan sebelumnya. Saat dia selesai berbicara, bayangan di belakangnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian kembali tenang. Di sisi lain, Wen Kiang keluar dari istana Pangeran Tertua dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Lamarannya kembali ditolak oleh Pangeran Tertua. Dengan cara ini, masalah kerja sama Chopar dan Zat Bai Haihe untuk mencaplok industri hutan gurun telah selesai sepenuhnya. Kebuntuan telah terjadi, saya tidak tahu kapan Menteri Perbatasan, yang awalnya berdedikasi untuk melayani Pangeran Tertua, tiba-tiba mulai bertingkah aneh. Meskipun dia tidak tahu apa yang salah, intuisi Wen Kiang memberitahu orang lain bahwa pasti ada masalah. Justru karena itulah semua penataan sebelumnya tampak perlahan-lahan menyimpang dari tata letaknya. Saat dia sedang berpikir keras, pelayan sialan di sampingnya tiba-tiba berhenti. Tuanku, hati-hati! Setelah mengatakan ini, dia merunduk di depannya dan dengan kuat melindungi Wen Kiang di belakangnya. Siapa yang menyelinap keluar dari sini? Pada saat ini, belati dengan cahaya dingin muncul di tangan sialan, dan tangan lainnya menyentuh pistol sinyal di pinggangnya. Dalam krisis, dia memilih untuk mengguncang orang secara langsung. Momentum dahsyatnya ibarat seekor cita yang selalu siap melancarkan serangan fatal. Wen Kiang bahkan tidak mengganggunya. Apakah ada yang bosan hidup? Staff pangeran tertua disergap di ibu kota kerajaan. Di bawah suasana mencekam, semburan tawa bagaikan lonceng perak terdengar dari hutan hijau pinggir jalan. Saya tidak menyangka pelayan Tuan Wen Kiang begitu tajam dan mampu menemukan tubuh saya. Saat kata-kata itu terucap, sesosok tubuh cantik perlahan keluar dengan tubuh i dan panas. Sialan melihat bahwa pihak lain adalah orang asing dan tidak banyak bicara yang tidak masuk akal. Dia memutar belati di tangannya dan terbang menjauh. Dalam sekejap mata, dua tubuh halus bersatu. Dengan niat membunuh, sialan menebas leher halus lawannya dengan belati di tangannya. Namun wanita ini bukanlah orang biasa. Menghadapi gerakan deras tersebut, ia sedikit bersandar ke belakang dan mengetuk pelan telapak kakinya. Benar saja, serangan mematikan sialan gagal. Melihat musuh menghilang, sialan mengerutkan kening, dan kemudian ekspresinya berubah drastis. Tuanku, berhati-hatilah. Tapi pengingatnya sudah terlambat satu langkah. Wanita yang hilang itu muncul lagi, tetapi sekarang dia berdiri di belakang Wen Kiang, dan pada saat yang sama, paku seperti pisau menyentuh bagian belakang leher Wen Kiang. Sialan mengertakan gigi peraknya, dan matanya memancarkan amarah yang kuat. Berani, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Setelah mengatakan itu, jari-jarinya yang memegang belati memutih dan menjadi bengkok karena terlalu banyak tenaga. Dibandingkan dengan kegugupan dan kecemasannya, Wen Kiang jauh lebih tenang, dan ekspresinya tetap tenang. Dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa pelayan itu baik-baik saja, dan kemudian berkata dengan tenang, Anda berasal dari vaksi mana. Wanita di belakangnya tersenyum, Tuan Wen Kiang, hidup Anda ada di tangan keluarga budak. Dia kata seksi bibir merahnya sampai ke telinga Wen Kiang. Apakah kamu tidak khawatir? Ada sedikit godaan dalam suara lembut itu. Tindakan ini membuat Sialan semakin marah dan gemetar. Namun detik berikutnya, wajah Wen Kiang tiba-tiba menjadi gelap, dan angin sepoi-sepoi bertiup di bawah kakinya. Wanita aneh itu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk meraih Wen Kiang, tapi dia masih selangkah terlalu lambat. Saya tidak ingin bertanya untuk ketiga kalinya, Siapa kamu? Wen Kiang menyilangkan tangan di depan dada, nadanya sudah menunjukkan ketidak sabaran. Pada saat ini, wanita aneh itu juga mengeluarkan sedikit keringat dingin di dahinya. Langkah yang sangat cepat, namun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, seperti yang diharapkan dari orang yang disukai oleh Master Pavilion saya. Ini alamatnya, saya harap Anda tidak terlambat pada jam delapan malam. Wen Kiang tampak kaget, dan sambil mengambil kartu itu, dia bertanya pada orang asing itu, wanita itu segera menghilang dari pandangan. Tidak perlu mengejarnya, biarkan dia pergi, perintah Wen Kiang, dan Sialan hanya bisa menghentikan pengejarannya dengan patuh. Penuh kebingungan, senja, Wen Kiang tiba di Yunding Villa tepat waktu. Tempat ini sangat terpencil, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar tempat seperti itu setelah sekian lama dia berada di Kerajaan Vientin. Ia sendiri tidak tahu kenapa ia menerima undangan tersebut, namun secara tidak sadar ia merasa bahwa kekuatan yang tiba-tiba ini mungkin bisa membantunya memecahkan kebuntuan yang ada saat ini. Setelah menghentikan mobilnya, Sialan langsung memasuki Taman Klasik. Setelah memeriksa untuk memastikan tidak ada masalah, dia memberi isyarat oke pada Wen Kiang. Saat ini, bulan cerah sedang tinggi, di bawah cahaya agak kekuningan di dalam rumah, seluruh taman tampak agak menakutkan. Wen Kiang melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di sana, merasa sedikit tidak senang. Kenapa, kamu mengundangku ke sini, tapi tuan rumah tidak menemuimu? Hahaha, maaf, maaf, dia datang sebelum orang lain. Di bawah langit malam, sesosok hantu datang dengan cepat, melintas di balik dahan pepohonan, dan mendarat dengan mantap di halaman. Sekilas, empat orang dengan cadar hitam di wajahnya memandang secara misterius dan mantap ke arah kursi sedan yang terbuat dari tengzu, meski wajah mereka tidak terlihat jelas, mereka dapat mengetahui bahwa keempat orang ini sangat kuat hanya dari momentumnya. Terutama kecepatan hantu ini, bahkan Wen Kiang merasa itu di luar jangkauannya. Duduk di kursi sedan adalah seorang pria paru baya berpenampilan biasa, yang paling membingungkan Wen Kiang adalah pria ini tidak memiliki fluktuasi energi spiritual, dilihat dari penampilannya saja, dia adalah manusia biasa. Pipi inilah yang membuat Wen Kiang merasa sedikit familiar. Terima kasih Tuan Wen Kiang atas bantuannya, sahabatku! Ekspresi Wen Kiang berubah. Pada saat ini, dia akhirnya bereaksi, dan dia mendapatkan kembali ketenangannya hanya dalam sekejap mata. Saya tidak menyangka bahwa sosok pinggiran keluarga Ding yang terkenal akan disembunyikan begitu dalam. Wen Kiang tentu saja pernah mendengar tentang Ding Liang Zhu, tetapi dia tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Tanpa diduga, dia juga mendapat pukulan di matanya. Silakan duduk! Setelah Ding Liang Zhu berdiri, dia duduk tepat di depan meja batu, dengan senyum misterius di wajahnya. Saudara Wen Kiang, apakah Anda terkejut? Awalnya saya berpikir bahwa persembunyian saya tidak dapat disembunyikan dari sistem intelijen Anda. Wen Kiang tidak menunjukkan demam panggung sedikitpun dan duduk tepat di seberang Ding Liang Zhu, mengambil gelas anggur dan menjaga dirinya sendiri, lalu dia terjatuh. Sialan di samping khawatir dan hendak menghentikannya, tetapi Wen Kiang sudah mengangkat kepalanya dan menghabiskan minumannya dalam satu tegukan. Cekak! 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 Ya, anggurnya lumayan enak! Saya tidak menyangka bisa mencicipi anggur peri dari pavilion Hong Xiu seumur hidup saya, ini benar-benar suguhan! Terima kasih, Tuan Ding, untuk keramah tamahannya. Menanggapi ejekan rahasia pihak lain, dia berkata tidak mengambil hati. Ding Liang Zhu didukung oleh keluarga yang kuat, tetapi dia berkembang sendiri, tidak ada perbandingan antara keduanya. Dan yang paling penting adalah pihak lain itu seusia pamannya. Dia masih muda, Ding Liang Zhu tercengang, lalu dia tertawa terbahak-bahak, pantas saja Tiongkok mampu menjaga perdamaian dan kemakmuran jangka panjang. Petik 2 Dengan dukungan generasi muda yang cerdas dan cakep seperti Anda, Tiongkok dapat sejahtera setidaknya selama satu abad lagi. Dia mengatakan bahwa Wen Qiang tidak melihatnya dengan jelas, tetapi sangat memperhatikannya. Identitasnya dapat disimpulkan hanya dari beberapa kata. Pemuda ini memang tidak sederhana. Ada pun Wen Qiang, meskipun dia terlihat tenang di permukaan saat ini, sudah ada sedikit kepanikan di hatinya. Yang paling dikhawatirkan adalah pihak lain sudah mengetahui identitas aslinya. Hal terkuat tentang keluarga Ding bukanlah kekuatan tempurnya, tetapi kemampuan intelijennya yang luar biasa. Tiga ribu lengan merah jatuh ke dunia fana, duduk sendirian di bambu gelap untuk mengetahui dunia. Beginilah cara mendeskripsikan paviliun lengan merah, meski sedikit berlebihan. Hal ini juga mencerminkan kemampuan intelijen yang menakutkan dari paviliun lengan merah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mungkin ada mata-mata Ding Liang Zhu di harem kerajaan 20-an siang. Saya ingin tahu apa yang ingin dilakukan paviliun Master Ding dengan junior ini. Wen Qiang bertanya ragu-ragu, Ding Liang Zhu tidak bertele-tele. Percakapan sederhana telah menguji kemampuan Wen Qiang, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Saya ingin meminta Anda membantu saya dua kali. Wen Qiang berhenti ketika dia hendak memasukkan gelas anggur ke dalam mulutnya. Dia mengangkat alisnya dan melirik ke orang lain, dan senyuman tiba-tiba muncul di sudut gelasnya, mulut. Hadiah, kata-kata langsung seperti itu membuat sang andalan tertawa. Saya suka orang yang lugas, hanya saja imbalannya terlalu keterlaluan, kami saling membantu. Setelah berbicara, dia mencelupkan tangannya ke dalam anggur dan dengan cepat menulis di atas meja batu. Meski hanya ada satu kata, wajah Wen Qiang tiba-tiba menjadi gelap. Tuan Pavilion Ding, kita semua adalah orang-orang pintar, bukankah metode mengancam ini tampak terlalu kekanak-kanakan? Apa yang kamu takutkan? Seperti yang diharapkan, Pavilion Master Ding mengetahui identitas aslinya. Memikirkan hal ini, Wen Qiang mau tidak mau memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Di sisi berlawanan, pelayan hantu yang mati itu membawa kursi sedan dan berjalan dengan tenang ke sisi Ding Liang Zhu, menatap Wen Qiang dengan mata tenang. Namun, orang yang terlibat, Ding Liang Zhu, tidak peduli dan malah melambai pada beberapa orang untuk pergi. Saudara Wen Qiang terlalu khawatir. Karena saya mengambil inisiatif untuk menemukan Anda, saya dengan tulus bekerja sama dengan mengungkapkan identitas saya. Petik 2. Jika keluarga Anda membutuhkan bantuan di masa depan, saya diam-diam dapat memberikan bantuan. Ini adalah ketulusanku. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke karakter besar yang kabur di atas meja batu. Ini sebuah bantuan. Selain itu, saya mendapat kabar belum lama ini bahwa ramuan yang diminum yang mulia raja dibuat oleh Lin Mo. Wen Qiang tidak terlalu memperhatikan berita ini. Dengan hubungan antara pangeran dan Lin Mo, siapapun yang punya otak bisa menyimpulkan masalah ini. Ding Liang Zhu secara alami mengetahui hal ini, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia tersenyum tanpa alasan. Bagaimana jika saya mengatakan Lin Mo dapat sepenuhnya menyembuhkan Jiayuan Yi? Wen Qiang, yang awalnya tenang dan tenang, mengubah wajahnya secara drastis ketika mengetahui bahwa Lin Mo dapat menyembuhkan raja. Jika Jiayuan Yi puli, dia akan memiliki tingkat kultifasi seorang master. Beberapa pangeran tidak memiliki kesempatan untuk duduk di atas tahta, bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bukanlah masalah besar bagi Jiayuan Yi untuk membunuh cucunya. Jika demikian, semua rencana Wen Qiang akan gagal total. Memikirkan hal ini, tanpa disadari napasnya menjadi lebih tebal, dan matanya yang tajam seolah ingin memakan orang. Melihat penampilannya, Ding Liang Zhu tahu bahwa persiapannya telah selesai, dan langkah selanjutnya adalah langsung ke intinya. Saudara Wen Qiang, jangan khawatir, hal yang saya ingin bantuan Anda terkait dengan menyelesaikan masalah ini. Wen Qiang tampak terkejut, Anda tidak ingin saya menyerang lebih dulu. Jika pihak lain yang melakukannya, mengangguk, dia berani membunuh pihak lain secara langsung. Bagaimana mungkin, bunuh raja, tidak ada ruang bagi kita berdua di dunia ini? Petik 2 Apa yang harus Anda lakukan sangat sederhana? Setelah berbicara, Ding Liang Zhu mengeluarkan botol obat yang sangat bagus, tambahkan ini kedupa di istana yang mulia. Di antaranya, tentu saja, jangan khawatir, benda ini tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat mencari seseorang untuk bereksperimen dengannya. Dan fungsinya hanya untuk menetralkan hasil obat dari pil yang disediakan oleh Lin Mo. Ngomong-ngomong, tiup saja. Tiup saja anginnya dan buat yang mulia raja takut pada Lin Mo. Wen Qiang mengangguk setelah mendengar ini, semuanya menguntungkannya. Ini bisa dilakukan itu saja. Jika memungkinkan, saya juga ingin meminta saudara Wen Qiang untuk membantu menangani satu orang. Siapa? Ding Liang Zhu tidak berkata apa-apa dan hanya menyerahkan selembar kertas, dan Wen Qiang baru saja membaca nama di atasnya pada saat itu. Catatan itu menjadi alami dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Baik, Wen Qiang langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Ini sebenarnya mengejutkan Ding Liang Zhu. Saudaraku, kamu tidak ingin tahu mengapa aku ingin membunuh orang ini. Wen Qiang mengambil gelas anggur dan meminum minuman peri lagi, karena ini adalah hubungan kerjasama. Kamu secara alami akan mengatakan apa yang ingin kamu katakan. Hahaha, adik laki-laki cukup pintar, teman-teman. Sebenarnya, tidak perlu menyembunyikannya, wanita ini dari pavilion lengan merahku. Hanya saja dia sepertinya sedikit berubah pikiran, dan di sana adalah risiko ledakan kapan saja. Wen Qiang menggelengkan kepalanya, dia sekarang benar-benar melihat kengerian pilar itu, artinya. Itu orang kepercayaan sang pangeran, usai perundingan formal, kedua belah pihak tidak terlalu banyak bertukar sapa. Dengan tujuan yang sama, keduanya bisa dianggap bersatu. Tentu saja mereka semua tahu bahwa ketika segala sesuatunya menjadi kacau, pasti akan terjadi konflik antara kedua belah pihak. Pada saat itu akan jelas siapa pemburu dan siapa mangsanya. Keesokan harinya, setelah fajar, ini adalah hari yang baru. Yin Xiaowan mengetuk pintu raja dengan bubur milet buatan tangan. Yang mulia, datang dan cicipi bubur milet yang telah saya masak lebih dari dua jam. Nadanya penuh kelembutan dan pesona. Saat ini, dia seperti istri dan ibu yang baik. Jiayuan I segera memecahkan mangkuk batu giyok, meneguknya beberapa kali, lalu mengangkat kepalanya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Menghancurkan mulutnya, dia merasakan aroma samar tumbuhan. Sebelum dia sempat bertanya, Yin Xiaoyan berkata dengan nada centil, Yang Mulia, bagaimana rasanya? Ini adalah gadis kecil, setelah berkonsultasi dengan kepala dukun istana, dia menambahkan banyak ramuan untuk membantu Yang Mulia mengisi kembali energinya. Meskipun diet obatnya sederhana, diet ini juga mengungkapkan pikirannya. Jiayuan aku tertawa dan menarik Yin Xiaoyan ke dalam pelukannya, wajahnya penuh kegembiraan. Bagus sekali, saya tidak tahu berapa kali lebih baik daripada koki bintang lima di istana itu. Setelah kekuatan jahat di tubuhnya ditekan, tubuhnya menjadi lebih kuat dari hari ke hari, dan suasana hatinya secara alami ceria. Setelah Yin Xiaoyan menerima pujian raja, dia sama bahagianya seperti anak kecil, sambil terkikik. Ada ekspresi kepuasan di wajahnya. Penampilan itu membuat Jiayuan Yi semakin tertekan, penampilan bahkan kepribadiannya sangat mirip dengan Fusa Chuyun saat itu, seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu di hadapannya. Jika dia tidak naik tahta dan kekuatannya tidak stabil, dia tidak akan mengalami kemalangan ini. Yang Mulia, jika Anda menyukainya, saya akan menyajikan Anda semangkuk lagi. Kalimat ini membuyarkan ingatan Jiayuan Yi. Melihat gadis kecil yang melompat-lompat di depannya, Jiayuan mau tak mau saya mengangkat sudut mulutnya, mulut sedikit. Tidak lama kemudian, Yin Xiaoyan kembali ke kamar lagi membawa mangkuk batu giyok yang diisi perlahan. Dia sangat prihatin dengan tubuh Jiayuan Yi. Bagaimanapun, orang ini adalah basis penting baginya untuk mengumpulkan kekuatan untuk membalas pembunuhan ayahnya dan pemusnahan keluarganya. Hal baiknya adalah semua orang ingin Jiayuan Yi hidup, tetapi hal yang menyedihkan adalah semua orang tidak ingin Jiayuan Yi hidup selamanya. Setelah mengantarkan bubur milet ke meja, Yin Xiaoyan melirik lampu aromaterapi dengan cahaya ungu tidak jauh dari waktu ke waktu. Perilaku tidak biasa ini secara alami diperhatikan oleh semua orang di Jiayuan Yi. Ada apa? Selir tercinta, jantung Yin Xiaoyan berdetak kencang mendengar pertanyaan ini. Jika dia tidak memiliki pengaruh di tangan Wen Qiang, dia tidak akan menyetujui hal berisiko seperti itu dengan memukulinya sampai mati. Jika Wen Qiang berbicara, itu mungkin hanya menyisakan jalan buntu. Yin Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan menekan rasa gugupnya. Yang mulia, tidak apa-apa, saya hanya berpikir bumbunya hampir habis, dan aroma di dalam ruangan sudah berkurang banyak. Saya akan mengisinya untuk Anda. Petik 2. Jiayuan saya berkata dengan acu-ta'acu, ini adalah hal-hal yang para pelayan lakukanlah. Sayang selir, jangan ganggu aku. Huh, aku menganggap ini sebagai rumah kita. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan seorang istri di rumah. Mengapa membiarkan para pelayan mengambil alih? Sebelum dia selesai berbicara, Yin Xiaoyan langsung menuju lampu aromaterapi. Setelah mendengar ini, Kaisar Jiayuan I berhenti berusaha membujuknya. Lagipula, Yin Xiaoyan sendiri yang melakukan banyak hal di seluruh istana. Saya harus mengatakan bahwa justru karena perilakunya itulah Jiayuan saya merasa seperti di rumah sendiri. Namun, yang tidak dia ketahui adalah jantung Yin Xiaoyan hampir berdebar kencang saat ini. Jika dia tidak memiliki kualitas mental yang baik, telapak tangannya akan gemetar. Untungnya para pelayan dan pengawal takut mengganggu suasana kebersamaan dengan Yang Mulia dan Putri, sehingga mereka berdiri jauh. Selain itu, Yin Xiaoyan sengaja memunggungi mereka untuk menghalangi pandangannya. Jadi meskipun prosesnya menegangkan, Yin Xiaoyan berhasil mencampurkan bubuk obat yang tidak diketahui ke dalam bumbu. Cahaya ungu memenuhi udara, dan aroma samar lavender melayang di istana. Yang Mulia, lihat, apakah baunya harum? Jiayuan saya memandang Yin Xiaoyan yang melompat gembira, dengan senyum penuh kasih sayang di wajahnya. Namun, dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam rawa. Setelah ini selesai, Yin Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega. Mulai sekarang, saya akan memukulinya sampai mati karena tidak berani melakukan hal berbahaya seperti berjalan di atas tali. Jika ada yang mengetahuinya, dia jamin kepalanya akan jatuh ke tanah, bahkan jika raja sangat menyayanginya sekarang, dia tetap akan mati. Yang Mulia, tubuh Anda menjadi lebih muda dan lebih sehat sekarang. Saya yakin tidak akan lama lagi Anda bisa membawa saya melakukan perjalanan keliling kerajaan Vientin. Jiayuan saya menyembunyikan senyumnya sedikit, dan matanya bersinar, tidak sebuah jejak jatuh. Saya tahu ini terlalu sulit untuk disembuhkan. Yin Xiaoyan segera menjadi bersemangat. Saya tidak peduli, Yang Mulia berjanji kepada saya saat itu. Omong-omong, saya mendengar bahwa ada banyak sekali dokter ajaib di Tiongkok. Mengapa Yang Mulia tidak mengundang mereka untuk mendiagnosis dan merawat tubuh Anda? Jiayuan saya belum mempertimbangkan untuk mempekerjakan dokter asing, terutama Lin Mo. Dari semua dokter terkenal, pria ini memiliki peluang terbaik untuk menyembuhkan luka tersembunyi. Obat mujarab yang dikirim oleh Pangeran Kenam adalah bukti terbaik. Sayangnya obat ini hanya bisa menekan luka tersembunyinya. Namun, ketika Yin Xiaoyan tiba-tiba menyebutkan masalah ini, dia tertawa. Gadis bodoh, tidakkah kamu ingin memikirkan siapa aku? Bagaimana mungkin penguasa suatu negara membiarkan dokter yang tidak dia percaya datang untuk merawatku? Yin Xiaoyan tertegun sejenak, dan kemudian berguling matanya yang besar untuk beberapa saat, ekspresi muncul di wajahnya warna pemahaman. Ya, saya mendengar orang mengatakan bahwa dokter di beberapa negara diam-diam akan meracuni tubuh pasien ketika merawat pasien. Dan racun semacam ini dapat membuat orang kehilangan kesadaran dan menuruti orang yang telah meracuni mereka tanpa syarat. Semua perintah, menakutkan. Memikirkannya, saat dia berbicara, dia masih memiliki ekspresi kooperatif dan ngeri, dan tubuhnya gemetar. Dan kata-katanya yang tampaknya tidak disengaja benar-benar menghantam hati Jiayuan Yi seperti sambaran petir. Tempat fudu yang paling terkenal adalah negara Cina. Jika Lin Mo diundang untuk datang dan mengobati lukanya yang tersembunyi, tidak pasti apakah Gu bisa berbicara dengan baik. Bagaimanapun, mengendalikan pemimpin suatu negara secara tidak langsung setara dengan mengendalikan seluruh kerajaan Vientin. Pada titik ini diputuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Mengaum di dalam hatinya, ekspresi Jiayuan Yi menjadi ganas, dan aura kekaisarannya melonjak. Kali ini dia mengaum seperti harimau untuk menyatakan statusnya sebagai raja. Yin Xiaoyan di samping tiba-tiba merasa seperti ada gunung yang menekan punggungnya karena momentum ini. Dan semua darah di tubuhnya sepertinya terhenti saat ini, dan wajahnya tidak berdarah dan pucat. Adapun para penjaga di kejauhan, mereka juga terlihat bingung. Yang Mulia Raja sedang mengobrol dan tertawa beberapa saat yang lalu, tetapi mengapa dia tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang begitu mengerikan saat ini. Yang Mulia, Yang Mulia, Yin Xiaoyan, yang benar-benar lemah, meraih celana Jiayuan Yi dan memanggil dengan putus asa. Namun, saat dia sekarat karena kesadarannya, Raja Tua itu akhirnya sadar kembali, dan aura menakutkan menghilang dari tubuhnya dalam sekejap seperti ribuan sungai kembali ke laut. Selirku sayang, selirku tercinta. Pada saat ini, Yin Xiaoyan telah jatuh ke pelukan Raja Tua. Mendengar panggilan ini, dia tidak bisa menahan senyum. Sekali benih keraguan ditanamkan dalam pikiran, benih itu tidak akan bisa hilang. Dia berhasil, sisi lain, di dalam ibu kota kerajaan. Melihat simbol utusan khusus, Lilia melarikan diri dari pandangan pangeran ke-6 dan harimau dan datang ke ibu kota kerajaan sendirian. Tuan Pavilion sangat berani, kamu berani mengatur pertemuan di ibu kota kerajaan. Apakah ini kegelapan legendaris di bawah lampu? Lilia datang ke tempat yang disepakati dengan pikiran ragu. Namun ketika dia menunggu sekitar setengah jam, dia tidak melihat siapapun. Apa yang terjadi? Yang mulia akan meragukan saya jika saya menundanya lebih lama lagi. Setelah mengeluh, dia segera memilih untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Dia sudah mengambil resiko besar dengan mengungkap rahasia ramuan pangeran ke-6 sebelumnya. Dan dia bisa merasakan bahwa Tiger sudah mengincarnya. Namun, saat Lilia berbalik dan bersiap untuk pergi, beberapa sosok tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Siapa kamu? Setelah mengetahui orang-orang asing yang mengancam ini, saraf Lilia tiba-tiba menjadi tegang. Tapi pria bertopeng hitam ini tidak berbicara omong kosong padanya, dan bergegas menuju Lilia dengan belati tajam. Meskipun Lilia memiliki beberapa keterampilan, jurusannya bukanlah seni bela diri. Suoran Yu menghindari gelombang serangan pertama lawan, beberapa menit kemudian, menghadapi serangan intensif, lebih dari selusin luka muncul di tubuhnya. Siapa kamu? Saat ini, wajahnya dipenuhi amarah dan kebingungan. Dia jelas datang ke sini atas perintah, bagaimana dia bisa menghadapi penyergapan. Berlari, mengetahui bahwa dia bukan tandingan lawannya, Lilia tidak berani berhenti sejenak, dia berlari menuju jalan tidak jauh. Lilia, yang tiba-tiba disergap dan diserang, sudah tahu di dalam hatinya bahwa dia seharusnya ditinggalkan oleh pavilion lengan merah. Namun saat ini, krisis tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak. Melarikan diri! Selama mereka melarikan diri ke tengah kerumunan, para pembunuh ini tidak akan berani mengejar, lagi pula ini adalah ibu kota kerajaan. Dengan darah di sekujur tubuhnya, dia berlari sekuat tenaga menuju jalan tak jauh dari situ. Namun, saat dia hendak melarikan diri ke kerumunan melalui gang yang dingin, sebuah lengan tiba-tiba terulur dari sampingnya. Tolong! Bahkan sebelum dia sempat meneriakkan kata, hidup, telapak tangan itu langsung menutup mulutnya, menyeret lengan indahnya yang baru saja menyentuh matahari kembali ke dalam kegelapan. Wow, Lilia tidak bisa mengeluarkan suara apapun karena mulutnya tertutup. Matanya dipenuhi air mata ketakutan. Saat ini, dia berharap seseorang datang untuk menyelamatkannya. Namun, semua itu hanyalah sebuah kemewahan. Cahaya dingin melintas, dan cahaya berdarah terang melintas di udara. Lilia merasa seperti balon kempes, hidupnya mengalir deras. Namun, sekeras apapun dia berjuang, tangan itu seperti penjepit besi, menguncinya erat-erat tanpa ada peluang untuk melepaskan diri. Jangan takut, tarik napas dalam-dalam, kamu akan segera baik-baik saja, tarik napas dalam-dalam. Mendengar suara familiar ini, pupil mata Lilia tiba-tiba membesar beberapa kali, dan kesadarannya benar-benar tenggelam. Dia bahkan tidak mengerti mengapa staf pangeran besar ingin membunuhnya. Istana Raja Vientin, seperti setiap pagi di masa lalu, Jiayuan Yi perlahan membuka matanya. Hanya saja dia tidak tahu apakah itu karena cuaca atau karena kesehatannya, dia hanya merasa tubuhnya tidak lagi senyaman beberapa hari yang lalu. Awalnya ada sesuatu yang menghalangi dadanya, membuatnya sangat sulit bernapas. Dan saat dia ragu, terjadi sedikit diskusi di luar istana. Pernahkah Anda mendengar, kami, Raja, menemukan mayat. Kondisi kematiannya sangat mengerikan. Tidak hanya ada lebih dari selusin luka di tubuh, tetapi lehernya langsung ditusuk. Petik 2.2 Saya juga mendengarnya, dan sepertinya orang yang meninggal ini pastilah orang kepercayaan yang mulia pangeran ke-6. Ini terlalu sombong. Dia tidak hanya membunuh orang di Wandu, tetapi dia juga orang kepercayaan yang mulia. Jiayuan saya awalnya dalam suasana hati yang buruk karena kelainan fisiknya, setelah mendengarkan ini, suaranya seperti lalat, yang membuatku semakin kesal. Apa yang terjadi di luar? Suara suram itu menunjukkan suasana hatinya yang sangat tidak puas. Sekelompok besar pelayan segera berlutut di bawah mereka, dan kepala pelayan di depan buru-buru menjelaskan. Yang mulia, pembunuhan hanya bisa terjadi di ibu kota. Wajah Jiayuan I yang awalnya tidak bahagia tiba-tiba menjadi semakin suram. Membunuh orang di kaki dunia. Hal ini tidak diragukan lagi memprovokasi otoritas negara bagian Vientin. Siapa almarhum, meski marah, dia tetap bertanya dengan suara rendah. Maaf, almarhum adalah orang kepercayaan yang mulia pangeran ke-6, Lilia. Apa, ketika Jiayuan aku mendengar nama itu, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan telapak tangannya jatuh ke sandaran tangan. Orang-orang jahat yang berani membunuh orang kepercayaan pangeran hari ini akan berani membunuh pangeran besok. Masalah ini harus ditangani dengan serius. Saat tatapan tajamnya menyapu, para pelayan dan penjaga yang berlutut di depannya tiba-tiba merasakan ketakutan di wajah mereka, seolah-olah ada pisau tajam di leher mereka. Biarkan orang-orang dari Black Eagle Terrace menemukan pembunuhnya. Saya ingin melihat kepala si pembunuh dalam waktu tiga hari. Petik 2, suara membosankan itu jatuh, dan angin sepoi-sepoi bertiup di sekitar istana. Lebih dari sepuluh sosok melintas, berpusat di istana. Tersebar di sekitar. Jiayuan I sepertinya menderita amarah, dan dia tidak bisa menahan batuknya yang hebat. Yang mulia, Jiayuan I melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, memalingkan muka dari botol porselen, dan mengerutkan kening. Sisi lain, setelah Tiger mengumpulkan informasi tersebut, dia dengan cepat bergegas menuju istana pangeran ke-6 dengan membawa dokumen tipis. Dia mengetahui bahwa Lilia bertingkah aneh beberapa hari yang lalu, dan setelah penyelidikan rahasia, dia menemukan kelainan tersebut. Wanita ini sebenarnya mengkhianati yang mulia. Ini adalah kejahatan besar. Ketukan pelan di pintu terdengar, dan respon datang dari dalam ruangan. Masuk, yang mulia, ada satu hal yang ingin saya minta. Tiger hendak menceritakan pengkhianatan Lilia secara langsung. Namun, ketika dia masuk, dia tiba-tiba menemukan bahwa suasana di dalam ruangan menjadi sangat suram, bahkan sedikit menyedihkan. Ada pun yang mulia Gabriel, matanya juga penuh kesedihan. Tiba-tiba Tiger merasakan firasat buruk di hatinya. Yang mulia, ada apa denganmu? Gadri mengangkat kepalanya sedikit, menyerahkan selembar kertas putih seukuran telapak tangan di tangannya, dan pada saat yang sama mengambil lebih dari setengah gelas anggur kental di tangannya, samping dan meminumnya dalam satu tegukan. Tiger tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat informasi di kertas putih dengan jelas, ekspresinya tiba-tiba berubah. Lilia dibunuh di ibu kota kerajaan. Petik satu, itu semua hanya suatu kebetulan. Begitu dia mendapat bukti bahwa Lilia menghianati yang mulia, wanita itu dibunuh. Memikirkan hal ini, rambut di tubuhnya meledak. Besar kemungkinan perbuatannya akan terekspos ke mata dalang di balik layar. Ini pasti membuat kulit kepala orang mati rasa. Ayahku sudah menelponku. Aku akan pergi ke istana dulu. Aku akan mengurus pemakaman Lilia. Suara gadre serak dan wajahnya menjadi sedikit kuyuh. Jelas kepergian Lilia membawa dampak yang besar baginya. Tiger memandangi punggung pangeran ke-6 yang sedih dan merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Jika putri Bayina muncul, yang mulia seharusnya menikahi Lilia. Tampaknya ini memang hal yang baik. Setelah ragu-ragu, Tiger tersenyum tipis, tapi senyuman itu penuh dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Setelah dia kembali ke kamarnya, dia melihat dokumen bukti menyala dan nyala api menyala. Saat kamu mati, lampunya padam, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Sekarang Lilia sudah mati, Tiger memutuskan untuk menyembunyikan pengkhianatan ini sepenuhnya. Dia tidak ingin gadre bersedih lagi. Bayangkan saja salah satu tangan kanan senter tersebut meninggal. Kemarilah, siapkan salinan informasi kekuatan atas nama Lady Lilia untukku. Hanya orang-orang yang memiliki kontak dengannya yang harus dicatat untukku. Bahkan kucingnya pun harus didaftarkan untukku. Petik 2 Setelah instruksi, Tai Ge mengikuti pangeran ke-6 ke ibu kota kerajaan. Gadre tiba di istana, di mana pangeran tertua, putri kedua, pangeran ketiga dan lainnya sudah menunggu, namun raja tidak terlihat. Saya telah bertemu saudara Wang dan saudari Wang. Mulut Jiawen melengkung entah kenapa ketika dia melihat pangeran ke-6. Cek, 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 saudara ke-6, banyak hal sedang berubah di dunia. Mohon terima belasungkawa dan terima perubahannya. Petik 2 Sangat disayangkan bahwa seorang gadis dengan penampilan yang baik meninggal di jalan. Petik 2 Jika Anda bertanya aku, kamu seharusnya berjanji padaku untuk mengirimnya kepadaku sejak awal. Sayang sekali menjadi pelayan penghangat tempat tidur, dengan sosok itu. Gadre sudah dalam suasana hati yang buruk, tetapi ketika dia mendengar pangeran tertua mempermalukan Lilia dengan cara ini, matanya langsung menjadi merah. Kematian adalah hal yang paling penting, dan perkataan serta perbuatan pangeran tertua telah membuat marah Gadre. Lihatlah, orang kepercayaanmu, sekarang dia sudah mati, dia menjadi tidak berharga. Jika kamu menjadi pelayan penghangat tempat tidurku, mungkin kamu masih bisa punya bayi. Pangeran, tunjukkan betapa berharganya dia. Meskipun pangeran tertua tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Lilia, dia bahagia selama Gadre tidak bahagia. Alasan dia berbicara untuk memancing kemarahan kali ini hanyalah untuk membuat Gadre merasa jijik. Tak jauh dari situ, pangeran ketiga Gabriel memandang dengan mata dingin, ia berharap mereka berdua akan mengambil tindakan sekarang. Namun akan lebih baik jika salah satu dari mereka mati. Meski Gadre marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia berjuang untuk menekan kemarahan di dalam hatinya, dan tinjunya yang terkepal perlahan mulai mengendur. Mata Gadre beralih ke Wen Kiang di belakang Jia Wen, dan dia tiba-tiba tersenyum dingin. Kakak tertua, aku masih membutuhkan seekor anjing penjaga di halaman rumahku. Menurutku bawahanmu dalam keadaan sehat. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku untuk dirawat? Petik 2. Kamu. Petik 2. Pangeran tertua segera mendengarnya menyadari sarkasma tersembunyi dalam kata-kata Gadre, ekspresi cibirannya yang awalnya langsung menampakkan kemarahan. Namun detik berikutnya dia tertawa lagi, haha, bagus, bagus sekali. Dulu, fokusnya adalah menekan pangeran ketiga, dan pangeran keenam memiliki karakter yang buruk. Hal ini menyebabkan pangeran tertua Jia Wen mengabaikan Gadre, sehingga Gadre diberikan ruang yang nyaman untuk berkembang. Ketika Jia Wen memikirkan tentang apa yang diam-diam dikembangkan Gadre tanpa memberitahunya, giginya terasa gatal karena kebencian. Saya merasa seperti sedang dipermainkan sepenuhnya. Saudara laki-laki ke enam akhirnya tumbuh dewasa. Mantan saudara laki-laki ke enam yang penuh nafsu dan boros tahu bahwa dia berbicara balik kepada kakak laki-lakinya. Apakah saudara laki-laki ke enam sekarang mulai mengingini bawahan saudara laki-lakinya? Ingin mengambil sesuatu yang lebih penting dari saudaraku. Tak satupun pangeran yang hadir tidak memahami metafora tahta. Gadre tersenyum garang, orang-orang selalu tumbuh dewasa, bukan? Saudaraku, jangan khawatir, aku akan memberi hadiah kepada bawahanku di masa depan. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan memotong si pembunuh menjadi beberapa bagian. Akhirnya, kata Gadre, Lai mulai mengertakkan gigi, dan urat dikeningnya menonjol seperti tanaman merambat tua. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin melangkah maju dan memberikan dua tamparan keras kepada pangeran tertua. Tetapi jika dia benar-benar melakukan ini, dia akan jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh pihak lain. Konfrontasi saling balas antara keduanya membuat para penjaga di pinggir lapangan gemetar ketakutan. Jika kedua pangeran benar-benar mulai berkelahi, mereka akan menemui jalan buntu apakah mereka berhenti atau tidak. Untungnya, Yang Mulia Raja akhirnya tiba saat ini. Sebelum semua orang bisa berlutut, Jiayuan Yi tiba-tiba mendengus dingin, dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Kalian berdua sangat pandai dalam hal itu. Kakak-kakakmu berwajah merah ketika mereka bertengkar, tapi menurutmu apakah keluarga kerajaan kita terlalu berwajah? Jika kamu tidak kehilangan sebagian, kamu akan kesulitan tidur dan makan. Meskipun dia tahu darah keluarga kerajaan, ketika dia melihat anaknya dengan matanya sendiri. Ketika terjadi perkelahian terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, serta kekacauan antara tua dan muda, amarah tak terhindarkan muncul di hati. Melihat kemarahan Raja Tua, semua orang yang hadir langsung berlutut. Ayah, aku tahu kesalahanku. Pangeran tertua dan Pangeran ke-enam mengakui kesalahan mereka hampir bersamaan, namun sikap mereka sedikit asal-asalan. Meskipun Jiayuan I terserang penyakit, dia tetaplah pemimpin suatu negara. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, kekuatan para pangeran akan berubah menjadi abu dalam sekejap, tidak peduli seberapa besarnya. Keduanya saling memandang, mendengus dingin, lalu menoleh. Raja Jiayuan pertama duduk dengan ekspresi muram di wajahnya. Secara alami dia melihat perkataan dan perbuatan kedua pangeran itu. Aku memanggilmu kesini hari ini karena aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Siapakah di antara kamu yang bertanggung jawab atas kematian orang kepercayaan Lao Liu, Liliya? Setelah kata-kata itu terucap, seluruh penonton terdiam. Untuk sesaat, beberapa orang saling memandang, dan pangeran tertua langsung memalingkan wajahnya dan menatap Wen Qiang dengan pandangan bertanya. Tapi yang terakhir hanya menggelengkan kepalanya dengan tenang, menunjukkan bahwa dia tidak melakukan apapun. Setelah lama terdiam, Jiayuan mau tidak mau mengerutkan kening saat dia melihat tidak ada yang melakukan gerakan apapun. Dia punya firasat kalau pembunuh Liliya ada di antara segelintir orang, tapi dia hanya tidak mau mengakuinya. Saya telah mengirimkan menara elang hitam, dan besok adalah tenggat waktu Anda. Jika Anda mengambil inisiatif untuk mengaku, saya dapat menanganinya dengan ringan. Petik 2 Saya harap Anda akan menjaga diri Anda sendiri.